Halo Assalamualaikum Sahabat Street Food Nah hari ini kita dianjakin suami kita kulineran lagi Nah tiba-tiba pengen apa ya? Nggak cobain mie ayam Tapi kita nggak mau mie ayam yang biasa Kita mau mie ayam yang luar biasa Kenapa? Karena biasanya mie ayam ini rame orang yang datang kemari Karena rasanya yang enak dan selain itu juga udah lama berdiri disini di Medan Nah teman-teman tau apa? Nah kita sekarang ada di Miso Britar Di Jalan Polonia atau agak masuk ke dalam di Jalan Pekong Nah teman-teman mau tau dimana resep laris manisnya dari Miso Britar? Yuk kita masuk ke dalam kita pesen Nah ini kakaknya Mau pesen apa nggak? Apa yang ininya kak disini kak? Kita ada Miso Britar, ada Bangso, ada Ayam Goreng Ada ayam goreng kita Oh iya ada juga Karena namanya Miso Britar kita pesennya Miso Nah katanya ada yang spesial Itu bisa pakai ayam gitu ya kak ya Iya ada ayam goreng Ayam gorengnya ya Nah saya juga pesen satu porsi ya Nah ini kak siapa tadi? Kak Miso Britar ini berapa lama kak berdiri kak? Kalo Miso Britar dia berdiri tahun berapa ya? Tahun 80? Udah dari tahun 80 ya? Iya tahun 80an Pertamanya dimana? Pertama kita di depan Udah lama ini bang kita berdiri bang Udah 40 tahun juga ya kak? Tidak Oh iya Oke ini lah Dulu dipakai gerobak ini kita Pakai gerobak ini ya? Iya Oh dulu? Dulunya dorong ya? Dulu dia ini gerobak dorong Dulu dia ini gerobak dorong Dulunya ini Ini lah guys Nah dulu Miso Britar ini Dia menggunakan gerobak dorong ya Artinya Dulu dari siapa nih kak? Ini gerobak ini dia Orang tua ya? Yang tua Dulu keliling lah ya Iya Dulu keliling dorong pakai gerobak nih guys Sekarang udah berapa lama kak? Apa ya? Di tempat gitu Oh enggak nggak pakai gerobak dorong lagi dia Tiga tahun lah bang Udah tiga tahun lagi ya? Iya tiga tahun Nggak pakai gerobak dorong Mantan pre Mau pakai basuh bang Oh udah pakai basuh ya? Mantap Mantap pakai kan kak masnya kak? Mantap kue Dia kalau pakai basuh harganya berapa jadinya? Harganya Rp20.000 Rp20.000 kalau nggak pakai basuh? Rp15.000 Rp15.000 mantap Ini apa kak? Lada 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 ya? Merico Biar nggak pedas ya Biar nggak wangit ya Bukan seperti kita bang Ramin Dari grab sama gojek pun ada juga Oh tetap Jadi Corona gini ada wabah gini pun tetap Ada juga Ramin Tapi lebih banyak melalui aplikasi ya kak? Ramin Mantap nih Buka dari jam berapa nih kak? Kita buka Ready jam 9 Jam 9 pagi ya? Iya Sampai? Sampai jam 10 Jam 10 malam? Iya Masih setiap hari? Iya Wih sebentar kali ini Pakai gerobak lagi nih kak? Iya Masih gerobak nih kak Bawang siapa nih wang? Bawang Kiki wak Hah? Kiki Bawang Kiki Kiki namanya Kiki Oh Kiki Wih kumpuknya banyak lagi nih guys Kumpuknya setiap lagi nih Jadi setiap hari ya nggak ada libur ya? Nggak ada libur Nah Kita paling kalau libur ya capek Capek libur gitu Ya capek libur gitu Mantap Kak sehari bisa berapa penjualan? Kalau penjualan dia Ayun sedikit Depan Apa ya? 3 jutaan ya 3 jutaan mas 3 jutaan ya? Perhari ya? Perhari Kalau bungkusnya nggak ingat ya? Kalau perbungkusnya aku kurang tahu Bahaya Makanya perkirannya dari 3 juta ke 4 juta gitu ya? Iya 3 juta ke 4 juta Nah jadi kebiasaan di sini ya Di ayam goreng Eh Di misop ya Kebiasaan di misop Belitar ini Dia ada ayam goreng suwir lagi ya? Iya Ayam Ayam goreng ini Apa namanya? Ayam goreng lunak biasa Oh ayam goreng lunak Tulang lunak Kalau sausnya dia pakai saus biasa tapi ya? Enggak bang Pakai cabai ayam gitu bang Ada cabai ayam? Oh Berarti cabainya khusus ya? Iya khusus Oh jadi Cabai ayam juga di misop Cabai untuk apa? Ayamnya ini Beda Khusus ya Spesial nih guys Ini rahsianya nih ya Apa nih Kak Rahsianya nih Kak Rahsianya nggak Ya kita nggak boleh tanya Rahsianya Rahasia perusahaan nih Ini yang bikin laris nih Salah satunya nih guys Memang cabai ayam Cabai ayam memang gitu banget ya Apanya dong Inilah Salah satu idolanya di sini Kak ya Nah kalau pakai ayam gini Seporsinya berapa nih Kak? Kalau ini 20 ribu Ayamnya 20 ribu juga ya Seporsinya ya Mantap guys Kasih bong goreng lagi guys Sedap kali ini Nah ini dia Udah sampai nih guys Mie ayamnya Gimana Kak Mel? Iya Udah sampai nih Mie ayamnya Tadi kan Kita pesen Mie ayam Miesop kampung Oh Miesop kampung Salah Miesop kampung Ini Miesop Miesop kampung Yang ini Ayamnya Nah Tadi kita Ini ayam goreng ya Ayam lunak Di suir tadi ya Iya Kemudian yang spesial Ini adalah sambalnya nih guys Ini sambalnya Gak ada di tempat lain ya Gak ada di tempat lain Ini yang ngebedain Jadi sebenarnya juga Kalau kita biasa makan Miesop Miesop aja nih kan biasanya ya Pakai suiran ayam Seperti ini Udah udah cukup Nah kalau di sini Yang ngebedaan kita dapat ginian lagi Ini sih beda ya Beda pesanannya gitu Cuma Di sini tuh ada yang spesial Seperti ini Bisa dipesan sendiri Gitu Yang bikin spesial Selain ayamnya Ada juga Si Cabai cabainya tadi Nah ini Kalau buat Yang gak Gemar pedas Kayak saya Udah cukup sebenarnya rasanya Nah enak banget ini Ini campur ini sama ini enak banget Ini campur sama Miesopnya tadi Oke sekarang kita coba lagi Walaupun kita udah tau rasanya udah pasti enak Tapi hari ini kita coba lagi ya Selain itu udah lama gak kemari Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Masih sama rasanya Masih enak Kita campurin ini Jadi kita kalau biasanya makan Miesop ataupun bakso Yang berkuah-kuah kayak gini Ini Kita biasanya tanpa Bumbu-bumbu lain Ini dulu ya Biar tau rasanya gimana Hmm Hmm Enak Jadi untuk kuahnya aja udah mantep ya Kuahnya udah mantep tanpa dia tambah apapapun udah enak Rasanya kayak Miesop ya Rasa sop ya Makanya yang bikin itu tuh ininya Bikin beda tuh ini Coba yang ini Jadi yang ini makannya gini Jangan lupa cuci tangan ya guys Ini nih Nengok sambal yang kita udah ngiler ya Iya Wow Hmm Enak Enak Biar ada rasa manisnya kita tambahin kecap Kembal ini rahasia negara Inilah yang bikin sukses ya Miesop Blitar kode ya Miesop Blitar Andalan nih Ini yang bikin pelanggan nageh-nageh kemari Nah bukanya dari jam 10 ya Jam 10 pagi Jam 10 lah kita bilang Jam 10 pagi sampai jam 10 malam Wah Untuk pelanggan Jangan tanya guys Disini udah terkenal Sudah lama ya Sudah legend juga nih Dari tahun 80 kan Sudah 40 tahunan Jadi Seharinya Seharinya Pahari seberapa porsi kak? Porsinya mungkin ratusan ya Tadi lah yang kita katakan tadi Cuman kita paling Apa Uang kapurnya tadi Pak Seharinya 3 jutaan-4 jutaan per hari Oh omsetnya per hari Bayangin kalo dikali sebulan Wih mantap Hahaha Purnanya tajir nih Nah Yang paling mantap adalah Biasa ya Kalo mie sop tuh Ini nih Kamel nih Rupuknya nih Wih Menjadi sirih khas nih Tuh Ada bakso nya nih Bakso kecil kecil Mantap Dan Mie ayam Eh sorry Mie sop Mie sop ini Ada ayamnya juga ya Di dalam Plus nanti Ngapet ayam goreng Plus sambulnya nih guys Oke kak Mel Kita mau ngabisin dulu nih Ya kita ngabisin dulu Buat kawan-kawan Buat temen-temen Yang di Medan Atau kebetulan di Medan Cobain Misal Blitar Jalan Pekong Nomornya Nomor berapa nih kak? Nomor berapa tadi ya? Nomor 3 Nomor 3 Tapi biasanya sih pasti tau tuh Langsung berapa koseng dapet Jangan lupa Subscribe channel kita Tonton terus video kita Nanti kita cari lagi makanan-makanan yang sedap Yang enak Yang pastinya memiliki ceri khas tersendiri Makasih temen-temen Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa